PEMPROF KALTIM PEMPROF KALTIM untuk mudik termasuk kapal dakal tim. Namun warga ini nekat untuk mudik puasa dan lebaran dengan alasan sudah menjadi tradisi yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Salah satu pemudik warga asal Manggar Balikpapan Timur Herman mengatakan, mudiknya dilakukan bersama keluarga besar untuk merayakan puasa dan lebaran di kampung halamannya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Meski demikian ada kekhawatiran juga terjangkit virus corona. Di sana buah, lebaran di sana juga ya? Tidak takut corona nggak di kapal? Takut nggak khawatir dikit ya? Manajer pelayanan Baram Pelindo 4 Balikpapan Fani Herling mengatakan, PT Pelindo 4 Cabang Balikpapan sendiri selaku operator pelabuhan Semayang Balikpapan mengakui, sejauh ini belum ada edaran dari kantor ke Syah Bandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 Balikpapan untuk melarang mudik puasa dan lebaran. Sampai saat ini secara resmi belum ada. Cuman kayak Perni itu memang ada pembatasan untuk catwal kunjungan kapalnya mereka, ada beberapa kapalnya mereka yang portstay. Jadi jelas rute atau kunjungan kapal menurun dan berimbasio kepada jumlah penumpang yang mudik atau yang mau pergi atau keluar dari kota Balikpapan ini. Jumlahnya juga dibatasi. Meski demikian, ada pembatasan jumlah penumpang yang naik disesuaikan dengan jumlah penumpang terusan yang ada di kapal. Sejak merebaknya pandemi COVID-19 ini, PT Pelindo 4 Cabang Balikpapan sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, mulai melakukan koordinasi dengan KSOP kelas 1 Balikpapan tentang zona karantina hingga menyiapkan bilik disinfektan bagi penumpang yang naik dan turun. termasuk melakukan penyemprotan di terminal setelah kapal embarkasi atau dembarkasi dan termasuk menyiapkan beberapa lokasi untuk mencuci tangan yang dilengkapi sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan pengering tangan. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, Ainius melaporkan.